BELASAN ANAK-ANAK BELASAN ANAK-ANAK itu berseri-seri dan ceria saat mengikuti lomba tersebut Kegiatan yang digelar dalam rangka memberiahkan peringatan pascah itu Dilaksanakan di gereja yang beralamatkan di Jalan Purip Sumo Harjo No.24 Purworejo Atau sebelah timur alun-alun besar Purworejo Mereka bersaing dan berlomba adu cantik melukis kreasi di telur ayam Jumat 25 Maret 2016 BELASAN ANAK-ANAK BELASAN ANAK-ANAK Buat hiasan Buat hiasan ya Margaret ini kok kamu tidak menggunakan pensil warna tapi menggunakan apa nih? Otak Cat kuku ya? Kenapa kok pakai cat kuku? Biar kreatif aja Biar kreatif aja Susahnya apa? Itu untuk nulisnya Untuk nulisnya ya? Ini setiap pascah pasti selalu begini sama teman-teman Menurut penuturan pengurus anak-anak JPIB Kriya Mulia Purworejo Hari Prastio Kegiatan menghias dan melukis di telur ayam ini merupakan tradisi rutin tahunan anak-anak jemaat gereja setiap peringatan pascah Ia akan mengwarnai telur pascah ini cuma seperti tradisi ya Jadi kalau telur itu kan dimaknai sebagai awal baru Jadi awal baru jadi diwarnai jadi sebagai sebenarnya untuk meriah aja Jadi nanti kalau puncaknya nanti hari sehari minggu itu biasanya telur ini nanti disembunyikan Di pelataran gereja nanti mereka cari Terus nanti anak-anak ini mereka makan ini telur Jadi sebenarnya untuk tradisi aja Jadi gak ada di gereja aturan ini gak ada tapi cuma sebagai tradisi aja Ini kali pertamanya ya? Oh enggak, setiap tahun kita seperti ini Di semua gereja juga meraihkan seperti ini Khusus untuk anak-anak Jadi makna dari telur adalah awal yang baru? Iya, awal baru Ini telur matang gak masih? Iya, telur matang Anak-anak melukis dengan penuh semangat Ada yang melukis dengan berwarna lukis juga dengan bahan kutek Tak hanya melukis, anak-anak juga menuliskan nama-nama mereka di setiap telur yang mereka lukis Dikatakan melukis di telur itu dimaknai sebagai awal baru Telur melambangkan sebuah awal kehidupan yang baru Melukis telur pascah hanyalah sebuah tradisi Dan menjadi bentuk kemeriahan pascah Pada puncak peringatannya, biasanya telur-telur tersebut disembunyikan di pelataran-pelataran gereja Kemudian anak-anak diminta untuk mencarinya Bila mereka berhasil menumpukkannya, maka mereka akan memakan telur itu Lomba melukis telur tadi digelar bersamaan dengan pelaksanaan ibadah Jumat Agung di dalam gereja Yang diikuti oleh para jemaat Usai melukis telur-telur yang telah dilukis dan sejumlah lukisan tangan kreasi mereka Kemudian dipajang di halaman gereja untuk dilihat dan dipamerkan kepada seluruh jemaat Yang telah usai melakukan ibadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!